Jika pemirsa memiliki kedekatan hubungan dengan seorang artis, sepertinya akan menjadi keuntungan tersendiri. Salah satunya dirasakan oleh seorang owner sebuah kafe di bilangan Margonda Depok. Ya, pemilik kafe tersebut rupanya bersahabat dengan dua musisi tanah air yaitu Endah & Resa. Hal tersebut tentunya dimanfaatkan oleh pemilik kafe ini dengan menghadirkan Endah & Resa untuk menghibur para pengunjung saat melakukan Grand Launching Kafe-nya. Kami tampil di Grand Opening WhatsApp Kafe Margonda. Kebetulan yang punya tempat ini adalah sahabat kami dan dunia, salah satu-sahabat kami. Salah satu-sahabat kami, jadi saya mulai belajar recording dari dia dulu. Jadi punya kesempatan, Resa punya kesempatan untuk belajar recording karena dulu bersama Ivan dulu ya. Di sekolah, sekolah komputernya Ivan waktu itu. Jadi dia belajar recording. Untuk mengajar. Hmm, ternyata Endah & Resa bukan hanya tampil secara cuma-cuma loh. Dimana keduanya mengaku pemilik kafe tersebut merupakan seorang sahabat yang terbilang cukup berjasa bagi keduanya. Endah & Resa pun seakan-akan ingin sekali membalas budi kebaikan yang pernah diberikan untuk mereka. Hingga pada akhirnya, saat ditawarkan untuk menjadi pengisi acara Grand Launching Kafe tersebut, keduanya tanpa pikir panjang untuk mengiakan tawaran tersebut. Lihat saja pemirsa, sepertinya keduanya sama sekali tidak menyesal loh tampil menghibur di kafe tersebut. Dengan Ivan dan Ayu itu, karena saya sama Ivan punya background yang pertemanan yang cukup baik gitu. Jadi apapun yang dia bikin pasti selalu sukses gitu. Ya, biasanya ada yang unik ya. Ya, termasuk si WhatsApp Kafe ini punya keunikan yang luar biasa di daerah Depok. Ya itu makanannya gitu, tempatnya keren, desainnya. Terus, apanya lagi? Ya, pulang gitu ya. Ya, terus ada panggung dan ada komunitas-komunitas yang dibebaskan untuk main atau jamming atau stand up kapan aja gitu. Stand up comedy gitu. Jadi keren banget tempat ini, semoga sukses lain.